Kisah Putri Tikus dan Pangeran Bungsu Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja dengan ketiga putranya. Ketiga putranya kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Karena ketiga pangeran sudah dewasa, raja sangat berharap mereka segera menikah. Pada suatu hari, raja menyuruh ketiga pangeran untuk pergi mengembara. Dengan begitu mereka akan mencari seorang istri. Akhirnya pangeran sulung meminta restu sang raja. Namun di tengah perjalanan, pangeran sulung melihat seekor tikus. Tikus berlari kesana kemari dan tikus itu terlihat berbeda dari tikus lainnya. Akhirnya tikus berlari menghampiri kaki kuda yang dinaiki pangeran sulung. Pangeran sulung berusaha supaya kudanya tidak menginjak si tikus. Namun tikus tidak mau pergi. Hei tikus, pergilah jangan sampai kau diinjak oleh kudaku. Teriak pangeran sulung. Jangan injak aku pangeran tampan. Ajaklah aku ke istana dan jadikanlah aku tunangamu. Kata si tikus. Hah? Apa yang kau katakan? Aku harus membawamu dan menjadikanmu sebagai tunanganku. Temanku itu tidak mungkin jawab pangeran sulung. Ia pun langsung pergi dan mempercepat kudanya. Tidak lama kemudian, pangeran sulung memberikan kabar kepada raja. Ia sudah bertemu dengan putri cantik dari kerajaan tetangga. Setelah mendapat kabar baik, pangeran kedua langsung pergi mengembara. Sama seperti pangeran sulung. Ia bertemu seekor tikus. Tikus memohon untuk dijadikan tunangannya. Pangeran kedua tidak menghiraukan dan langsung pergi dengan cepat. Pangeran kedua pun berhasil bertemu dengan putri dari kerajaan lain. Akhirnya, pangeran bungsu meminta restu raja untuk segera pergi mengembara dan membawa putri cantik. Namun, di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan seekor tikus sama seperti kedua kakaknya. Si tikus pun memohon dengan sangat sedih. Agar pangeran bungsu membawanya ke istana dan menjadikannya sebagai tunangan. Pangeran bungsu merasa sangat kasihan melihat tikus memohon dan ia pun bersedia menerima si tikus. Tikus langsung mengajak pangeran untuk melihat tempat tinggal yang dihuninya. Tikus berlari mendahului pangeran bungsu untuk menunjukkan jalannya. Hatinya pun sangat gembira. Pangeran bungsu menaiki kuda dan mengikuti dari belakang dan sampailah di sebuah batu yang sangat besar. Pangeran, disinilah tempat tinggalku. Tunggulah sebentar. Kata tikus masuk ke dalam liang kecil. Pangeran bungsu sangat penasaran. Ia langsung turun dari kudanya dan menghampiri liang tikus tersebut. Tiba-tiba terpancarlah sinar ke arah pangeran bungsu. Setelah ia menunggu cukup lama, akhirnya keluarlah si tikus dan menyerahkan cincin kepada pangeran bungsu. Cincin itu sangat indah. Pangeran pun sangat terkejut melihat cincin yang indah dan belum pernah dilihatnya. Pangeran bungsu segera kembali ke istananya. Ia pun menunjukkan cincin dari tikus. Namun, ia sama sekali tidak mau menceritakan dari mana asal putri yang menjadi pilihannya. Semua orang dalam istana terkejut melihat keindahan cincin yang ia kenakan. Cincin kedua kakaknya tidak seindah cincin yang dimiliki pangeran bungsu. Setelah beberapa saat, raja memanggil ketiga putranya. Anak-anakku, aku ingin sekali memakan roti buatan calon-calon menantuku. Pergilah dan tolong sampaikan pesanku ini kepada calon istri kalian. Kata raja. Pangeran bungsu sangat kebingungan. Ia berpikir bagaimana cara tikus tunangannya membuatkan roti untuk raja. Akhirnya, ia memutuskan untuk menceritakan apa permintaan ayah. Pangeran bungsu langsung pergi menemui tikus dan memanggilnya. Ia menanyakan apakah tikus sanggup membuatkan roti. Pangeran, apakah hanya itu permintaan raja? Tidak usah khawatir, pangeran. Besok pagi, roti yang diinginkan raja akan ambil siapkan. Pangeran segera kembali ke istana dan sangat berharap tikus tunangannya benar-benar dapat membuatkan roti. Keesokan harinya, pangeran bungsu segera kembali ke rumah tikus. Ia melihat tikus sudah menunggunya dan membawa roti pesanan raja. Pangeran bungsu segera membawa roti tersebut ke istana. Raja pun langsung mencicipi roti buatan calon-calon menantunya. Kedua kakaknya membawa roti yang rasanya biasa. Namun, roti yang paling lezat adalah roti buatan tikus calon istri dari pangeran bungsu. Aku sudah mencicipi roti buatan calon istri kalian. Sekarang aku ingin tahu apakah mereka dapat membuatkan minuman yang enak untukku, kata raja. Ketiga, pangeran langsung pergi menemui calon istrinya masing-masing untuk memberitahukan permintaan raja yang kedua. Si tikus pun menyuruh pangeran bungsu untuk kembali keesokan hari ini. Keesokan harinya, pangeran bungsu kembali dan ia melihat sebuah pot emas dan dihari batu-batunya sudah siap. Ketika tutup pot dibuka, terciumlah bau yang sangat wangi dan segar. Raja pun langsung mencicipi minuman itu. Namun, raja tidak pernah minum minuman sesegar dan seenak buatan si tikus. Sang raja bahagia sekali. Kalian bertiga sudah berhasil mendapatkan calon istri yang baik. Namun, putra bungsu tunangan mula yang terbaik. Koti dan minuman buatannya sangat enak, kata sang raja. Akhirnya, raja meminta ketiga putranya untuk membawa calon istrinya ke istana. Raja ingin sekali melihat wajah calon menantunya. Pangeran bungsu pun mulai kebingungan. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku membawa tikus ke istana? Pangeran bungsu langsung pergi menemui tikus dan mengabarkan untuk membawanya ke istana. Tikus, sejujurnya aku sangat khawatir. Bagaimana caranya aku membawamu ke istana? Kata pangeran bungsu. Jangan khawatir, pangeran. Semuanya akan berakhir dengan baik. Namun, pangeran harus menuruti semua yang aku katakan. Siapkan satu kulit telur, enam ekor kumbang, dan dua ekor lalat. Jawab si tikus. Ikatkanlah ke enam ekor kumbang pada kulit telur tersebut. Kemudian, pasangkan ke dua ekor lalat dalam kulit telur. Satu di depan dan satu di belakangku. Aku akan berada paling belakang. Dan saat aku tiba di istana nanti, tirukan apa yang kedua kakak pangeran lakukan pada calon istrinya. Semuanya akan berakhir dengan baik. Sambungnya, pangeran bungsu menuruti apa yang dikatakan tikus. Hatinya pun sedikit ragu dan khawatir apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, tikus duduk di dalam kulit telur dan berangkatlah mereka ke istana. Pangeran bungsu melihat kedua kakaknya menggendong dan mencium calon istrinya. Pangeran bungsu pun melakukan persis seperti kakaknya. Tanpa diduga, tiba-tiba seorang putri cantik berada dalam gendongan pangeran bungsu. Dan kendaraan yang dinaiki tikus pun berubah menjadi sebuah kereta indah. Lengkap dengan pengawalnya. Mereka pun masuk ke dalam istana. Semua orang yang berada dalam istana sangat terpesona melihat kecantikan putri tikus. Setelah mengenalkan calon istri dari ketiga pangeran, putri-putri tersebut kembali ke istananya masing-masing. Pangeran bungsu mengantarkan putri tikus kembali ke rumahnya. Batu tempat tinggalnya berubah menjadi istana yang indah dan megah. Ternyata putri terkena kutukan penyihir jahat. Sehingga istananya berubah menjadi batu dan ia berubah menjadi tikus. Akhirnya putri dan pangeran bungsu pun menikah dan hidup sangat bahagia. Pesan moral dari cerita dongeng ini adalah Jangan melihat orang lain dari penampilan luarnya saja. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Mungkin yang kita tidak pernah tahu. Baiklah, itulah cerita dari Bunda Maya Ratu Dongeng. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn